Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel Letal Computer Tungkal Nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah membuat grafik perbandingan di Microsoft Excel Oke langsung saja kita buka program Microsoft Excel nya Nah disini teman-teman saya telah sediakan sebuah table yang nantinya akan kita buat grafik perbandingan Dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun untuk 4 desa disini ya Oke bagaimana cara pembuatan grafik dengan mudah ya Silahkan teman-teman blok data yang akan dijadikan grafik Disini kita blok dari cell yang kosong ini sampai akhir ya Nah jadi nama desa dan tahun tidak perlu kita masukkan ya Baik sekarang teman-teman pilih menu insert Di menu insert disini ada pilihan kolom, line, pie, bar, area, scatter, order dan sebagainya ya Disini banyak pilihan-pilihan grafik Nah untuk kali ini saya akan gunakan grafik kolom yang dua dimensi ya Kalau nanti teman-teman ingin coba yang lain silahkan Namun untuk tutorial kali ini saya menggunakan kolom yang dua dimensi Oke langsung kita pilih Begitu kita pilih maka data grafik langsung jadi seperti ini Nah grafiknya langsung selesai ya Sebegitu mudahnya kita membuat grafik ya Apakah ini grafik telah selesai? Selesai ya Namun grafik tersebut belum lengkap ya Kenapa? Karena belum ada judul-judul, belum ada data-data pendukung ya Bagaimana untuk menampilkan data grafik yang lengkap? Oke langsung saja kita praktekkan ya Bagaimana cara melengkapi data grafik Agar penampilan grafik kita nanti lebih menarik dan lebih lengkap tentunya ya Oke Poin pertama kita coba bagaimana menampilkan judul grafik Karena disini grafiknya belum ada judul ya Baik disini pilih layout kemudian pilih chart title Disini silahkan pilih menu above chart ya Tujuannya apa? Agar judulnya berada di posisi atas grafik ya Langsung saja kita buat disini judulnya itu Grafik perbandingan antar desa Enter Selesai ya Maka tampilah disini judul grafik untuk grafik kita ini ya Yaitu judulnya grafik perbandingan antar desa Karena kita ingin memperbandingkan jumlah penduduk antar desa yang empat ini ya Dari tahun ke tahun Baik itu untuk memberi judul pada grafik Bagaimana cara memberi judul untuk sumbu X dan sumbu Y ya Nah sumbu X dan sumbu Y Nah disini perlu teman-teman ketahui bahwa pada grafik di Microsoft Excel Disini tidak ada istilah sumbu X dan sumbu Y ya Yang pertama adalah axis title horizontal dan axis title nya primary vertical Jadi ada primary horizontal untuk mengganti sumbu X dan primary vertical untuk sumbu Y ya Oke Sekarang bagaimana cara memberi judul disini Untuk sumbu X atau primary horizontal silahkan teman-teman pilih pilihan ini Di title below axis ya Langsung saja kita buat disini nama desa Enter Selesai ya Ini nama desa Kemudian untuk sumbu Y kita pilih axis title primary vertical pilih pilihan rotasi Ini berhubungan dengan jumlah nilai maka disini kita buat aja judul sumbu Y nya jumlah Enter Nah setelah itu tampilah judul-judul pada grafik kita Pertama tadi judul grafik Kemudian ini judul sumbu X atau primary horizontal dan ini judul sumbu Y atau primary vertical Ya Selanjutnya Bagaimana seandainya teman-teman ingin mengganti warna batangan grafik kita ya Karena sekarang warnanya masih warna bawaan asli pertama tadi ya Seandainya teman-teman ingin ganti dengan warna pilihan teman-teman sendiri silahkan teman-teman pilih menu design Nah di menu design disini terdapat beberapa kategori warna Ya Kategori warna dan beberapa bentuk pilihan ya Seperti ini Nah Atau warna merah ya Atau mungkin dominannya warna biru Nah teman-teman tinggal pilih atau mungkin mau Pilihan seperti ini Silahkan ya Yang penting menurut teman-teman itu warna terbaik ya Nah silahkan pilih Baik selanjutnya kalau sudah kita atur warna-warni pilihan grafik kita Ya selanjutnya Bagaimana jika kita ingin setiap batangan grafik ini tampil nilai-nilai tertentu ya Yaitu nilai-nilai yang ada disini tadi Jumlah penduduk 2019, 2020, dan 2021 Semua data yang ada disini tadi kita tampilkan di batangan grafik ya Nah bagaimana caranya Oke langsung saja teman-teman klik kembali grafiknya Kemudian pilih menu layout ya Selanjutnya disini ada pilihan data label Pada pilihan data label silahkan teman-teman pilih posisi data grafiknya Apakah mau posisi center seperti ini Atau ingin posisi outside di atas Atau pilihan yang lainnya silahkan ya Yang penting menurut teman-teman itu adalah pilihan yang terbaik Ya Selanjutnya jika data tersebut telah tampil Namun kita lihat kurang rapi ya Kita ingin data tersebut bukan berbentuk horizontal seperti ini Tapi vertikal berada di setiap dalam batangan grafik ini ya Nah bagaimana cara memutar posisi data Caranya mudah teman-teman tinggal klik salah satu data Kemudian klik kanan Selanjutnya Pilih format data label Di format data label teman-teman arahkan pilihan ke alignment Di alignment ada pilihan text direction ya Text direction ini teman-teman silahkan pilih yang rotasi ya Baik itu rotasi all text 90 derajat atau rotasi all text 270 derajat Artinya ini putarannya ke kanan Ini putarannya ke kiri ya Nah teman-teman tinggal pilih Mau yang disini 90 derajat atau 270 derajat silahkan ya Yang penting segala data yang ada disini seragam semuanya ya Maksudnya seperti ini Kalau kita pilih bentuk ini Untuk data berikutnya teman-teman ulangi lagi Cara pertama tadi dengan pilihan yang sama Ya Begitu juga dengan yang data ketiga ya Pilihan data ketiga Ulangi kembali pilihan seperti ini Nah kita pilih dengan posisi yang sama ketiga-tiganya Agar kelihatannya lebih rapi ya Nah seperti itu cara merubah posisi putaran data di setiap batangan grafik Baik selesai Selanjutnya Bagaimana jika kita ingin menambah kreasi grafik kita Ya Ini sudah selesai Judul telah tampil Kemudian judul sumbu X atau primary horizontal Dan judul sumbu Y atau primary vertical sudah tampil Nah namun kita ingin membuat data tampilan grafik kita itu lebih menarik lagi ya Nah bagaimana caranya Pertama misalnya teman-teman ingin mengganti area judul dengan warna baru ya Dengan warna lain Silahkan klik judulnya Kemudian teman-teman pilih format Di menu format disini terdapat pilihan kategori Nah disini silahkan pilih mana menurut teman-teman yang bagus ya Disini boleh Atau bisa juga kita pilih warna-warninya disini Nah silahkan ya Mau yang pilihan ini ataupun disini kedua-duanya boleh ya Selanjutnya misalnya judul di atas sudah ya Judul grafik kemudian sumbu X sumbu Y juga ingin kita ganti Silahkan teman-teman pilih keterangan disini judulnya Cari warna yang menarik menurut teman-teman ya Nah ini juga boleh diganti Seperti ini misalnya ya Nah maka batangan daerah judul tadi akan berubah warnanya sesuai dengan pilihan warna yang kita pilih tadi ya Nah bagaimana seandainya warna lain juga ingin kita ganti Misalnya ini area grafik tadi masih warna putih ya Kita klik Mau kita ganti warna baru silahkan pilih disini Nah maka grafik kita akan berubah warna Bahkan jika teman-teman ingin mengganti area belakang grafik ini Atau namanya float area Silahkan teman-teman klik float area Kemudian pilih warna pilihan teman-teman Maka float area tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna yang kita pilih ya Baiklah demikian cara membuat grafik dengan mudah Ya yaitu grafik perbandingan Jika teman-teman ingin mengkreasikan grafik tersebut dengan warna-warni yang lebih menarik silahkan Atau mungkin jenis-jenis grafiknya ingin teman-teman ganti silahkan Karena ini hanya contoh grafik perbandingan yang jenis kolom dua dimensi Jika nanti teman-teman ingin mengganti dengan jenis lain Teman-teman tinggal pilih menu design Di menu design disini ada pilihan change chart types ya Pada pilihan change chart types disini teman-teman bisa ganti pilihan grafik dengan pilihan grafik yang lain ya Apakah itu grafik seperti ini silinder ya Kita lihat Nah seperti ini Atau mungkin teman-teman ingin ganti dengan grafik Seperti ini Silahkan Atau mungkin dengan grafik-grafik lain Yang pasti disini banyak sekali pilihan-pilihan grafik yang berbentuk grafik perbandingan Silahkan teman-teman coba Silahkan teman-teman berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman Sesuai dengan kebutuhan teman-teman bentuk-bentuk grafiknya ya Terima kasih Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman lain Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk teman-teman kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih